Pemerintah Provinsi Lampung kembali menuai sorotan. Belum usai kasus jalan rusak yang tak diperbaiki. Kendaraan Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung ternyata menunggak pembayaran pajak. Sorotan publik kembali di alamatan KPM Prof. Lampung. Padahal belum juga usai kasus jalan rusak yang lama tidak diperbaiki. Kali ini sorotan terjadi pada kendaraan Dinas Pejabat yang belum membayar pajak kendaraan. Kendaraan Dinas milik Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Kendaraan Dinas Ketua DPRD Lampung, dan Wali Kota Bandar Lampung ternyata menunggak pajak. Rata-rata terlambat membayar pajak antara satu bulan hingga setahun. Belakangan Pemprov Lampung mengakui jika kendaraan Dinas Pejabat belum membayar pajak. Keterlambatan tersebut dianggap sebagai kelalaian. Kami sudah konfirmasi dengan Biro Umum, beliau sudah menyadari dan melakukan permohonan maaf bahwa ini ada suatu kelalaiannya. Beliau tidak menyalahkan bahwa ini adalah kesalahan start. Tapi memang bahwa pemimpin tidak boleh menyalahkan bawahan. Jadi ini keteledoran, kelalaian dilakukan dan sudah minta maaf dan Alhamdulillah hari ini sudah diselesaikan administrasi sesuai dengan ketentuannya. Setelah jadi viral, pajak kendaraan Dinas milik Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung langsung dilunasi. Biaya pajak kendaraan Gubernur 8,1 juta rupiah, sedangkan pajak kendaraan Wakil Gubernur 5,2 juta rupiah. Di Bandar Lampung, Rustan AS, AINews melaporkan.